Intro Barreskrim Mabespori berhasil menangkap kreator atau pembuat konten hoax yang menyebut server KPU di setting untuk memenangkan Jokowi Karopenmas Divisi Humas Mabespori, Brigjen Paul Dedy Prasetyo mengatakan Direkturat Cyber berhasil menangkap penyiar berita bohong atau hoax tentang bocornya server KPU dan disetting di angka 57% untuk salah satu pasangan calon presiden Pelaku berinisial WN ditangkap di Jalan Mangunderjan, RT01 RW01, Kelurahan Mojogeli, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada selasa 11 Juni yang lalu Kemudian dilakukan pengejaran kepada tersangka yang sudah berhasil identifikasi di video Yang menyampaikannya pada tanggal 27 Maret Tepatnya di kegiaman mantan Bupati Seram Selama WN Dari hasil pengejaran yang cukup lama Ambil 2 bulan lebih Karena yang bersangkutan, pesangka yang dihadirkan ini Atas nama WN ini berbeda-beda Mobilisasinya juga cukup tinggi juga Oleh karena baru beberapa hari yang lalu Yang tepatnya tanggal 11 Juni 2019 Setelah dilakukan pemeriksaan secara konferensi Yang disangkutan, berarti disudarkan sebagai tersangka Kasubdit 2 Direkturat Tindak Pidana Cyber Bariskin Polri Kombes Polri Kinaldo Hairul Menjelaskan bahwa WN mengakui menyebabkan berita bohong tersebut WN awal mula menyebar hoax tersebut pada 27 Maret 2019 Saat berkumpul di rumah mantan Bupati Serang Ahmad Taufik Nuriman Dalam rangka rapat pemenangan salah satu paslon Capres-Cawapres Tersangka juga sudah menakui bahwa Data yang diperoleh Ataupun informasi yang sudah disampaikan oleh tersangka itu Diperoleh berdasarkan informasi maupun data Yang dia terima dari beberapa media sosial Jadi yang bersangkutan ini tidak melakukan penelitian sendiri Tidak melakukan pendalaman sendiri Bahkan tidak melakukan cross-check sendiri di lapangan Hanya berpedoman pada informasi-informasi yang ada di media sosial Itu yang perlu kami sampaikan untuk kronologis penangkapannya Dari Jakarta, Tim Liputan Triplata TV Salam Triplata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!